Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si peranto. Salam jumpa sahabat kelas 7, salam belajar. Kita sudah memasuki bab 6. Kali ini secara khusus kita akan membahas mengenai makna persatuan dan kesatuan. Dimana poin-poin yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai pengertian persatuan dan kesatuan, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan, dan manfaat persatuan dan kesatuan. Baik, langsung saja kita mulai. Apa sih persatuan dan kesatuan itu? Persatuan dapat kita artikan sebagai bersatunya sesuatu yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Jadi persatuan itu adalah suatu keadaan yang satu, utuh, bulat, dan tidak terpecah belah. Kalau persatuan Indonesia, artinya persatuan bangsa yang mendiami seluruh wilayah Indonesia. Persatuan dan kesatuan Indonesia tidak muncul begitu saja secara tiba-tiba, tapi muncul seiring bersama proses panjang sejarah bangsa Indonesia. Hal ini perlu digarisbawahi, sebab banyak orang mengira bahwa persatuan Indonesia lahir karena adanya penjajahan. Tepatnya, lahir hanya pada masa atau pada peristiwa Sumpah Pemuda. Padahal, spirit persatuan dan kesatuan di Indonesia sudah ada sejak lama sebelum bangsa Barat masuk dan menjajah wilayah Indonesia. Kalau persatuan dan kesatuan Indonesia lahir hanya karena penjajahan, maka persatuan itu akan rapuh. Sebab, jika persatuan itu lahir hanya karena adanya penjajahan, lalu kemudian misalnya nih, para penjajah itu sudah berhasil dikalahkan, maka kemungkinan persatuan itu kemudian akan pudar, dan kemerdekaan yang diperoleh juga akan mengalami perpecahan, setelah penjajah itu berhasil dikalahkan lalu kemudian pergi. Hal itu seperti yang terjadi di negara-negara di luar negeri sana. Kita akan melihat bagaimana persatuan dan kesatuan Indonesia tidak serapu itu. Melainkan, persatuan dan kesatuan Indonesia itu adalah kuat, buah, dan sudah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia sebelum penjajah datang. Mari kita lihat contoh gambarannya bahwa persatuan Indonesia tidak serapu itu. Mari kita lihat. Sebagai contoh misalnya, ada wilayah A dan wilayah B. Wilayah A dan wilayah B dijajah oleh negara C. Kemudian, wilayah A dan wilayah B bergabung, bersatu, untuk bersama melawan negara C, negara penjajah itu tadi. Lalu, gabungan antara wilayah A dan wilayah B ini berhasil menyusir negara C, negara penjajah itu tadi. Nah, karena persatuan wilayah A dan wilayah B itu lahir karena adanya penjajahan oleh negara C tadi, maka ketika negara C kalah, lalu pergi dari wilayah A dan wilayah B, maka ada kemungkinan wilayah A dan wilayah B yang telah merdeka melawan penjajah tadi, juga akan terpisah kembali, tidak menjadi sebagai satu bangsa atau satu negara, bahkan memungkinkan terjadinya perang perebutan kekuasaan antara wilayah A dan wilayah B untuk saling mengasai. Dalam sejarah lahirnya negara-negara di dunia, kondisi seperti itu umrah atau umum terjadi. Tapi meskipun demikian, hal itu tidak terjadi di Indonesia. Ketika bangsa-bangsa yang mendiami wilayah Indonesia dari Sabang sampai Meraukai bersatu melawan penjajah, dan ketika berhasil menyusir penjajah, mereka semua, bangsa yang mendiami dari Sabang sampai Meraukai, tetap mau bersatu, tidak kemudian terpecah mengisahkan diri dari Indonesia, dengan tidak kembali berubah menjadi kekuasaan kerajaan dan keratonya masing-masing. Melainkan tiap-tiap wilayah justru memproklamasikan diri sebagai bagian dari satu wilayah dalam NKRI yang baru merdeka itu. Luar biasa bukan? Itulah Indonesia. Itulah milianya, kuatnya persatuan Indonesia. Pertanyaannya, kenapa bisa persatuan di Indonesia bisa sekuat itu? Sebab persatuan dan kesatuan itu lahir dari unsur-unsur kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Dari dulu sudah tertanam, sudah membudaya persatuan itu. Itulah alasan mengapa saya katakan bahwa persatuan Indonesia bukan lahir sebagai akibat dari adanya penjajahan semata, tapi sudah dihidupi oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Itulah yang disebut mulia. Karena berakar dari budaya bangsa Indonesia. Bukan lahir karena adanya penjajahan. Baik, itu mengenai pengertian persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Apa saja prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa? Mari kita lihat. Pertama, ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Keempat, prinsip wawasan Nusantara. Dan kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Mari kita lihat satu persatu bagaimana penjelasannya. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengajak kita atau menekankan kepada kita bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang beragam suku, budaya, ras, golongan, gender, dan lain sebagainya merupakan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai satu bangsa. Prinsip ini sangat penting bagi bangsa Indonesia yang beragam. Oleh karena itu, mari kita tetap pegang prinsip ini supaya Indonesia tetap bersatu. Oke, kita lanjut pada prinsip yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Suatu negara lahir karena bertumbuhnya perasaan sebagai satu bangsa dan cinta terhadap tanah airnya. Itulah yang kita pahami sebagai nasionalisme. Negara bisa hancur seiring pudarnya rasa nasionalisme. Oleh karena itu, prinsip ini sangat penting bagi kita bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa kita. Jadi prinsip ini menekankan kepada kita agar kita terus menjaga dan menghidupi nilai-nilai kebangsaan kita. Prodinya juga, nasionalisme di sini adalah nasionalisme dalam arti luas, bukan dalam arti sempit. Nasionalisme dalam arti luas adalah nasionalisme yang memandang semua bangsa memiliki derajat yang sama, namun tetap mengutamakan kepentingan nasional. Atau secara sederhananya, nasionalisme dalam arti luas adalah rasa cinta terhadap tanah air, terhadap negara tanpa merendahkan negara lain. Sedangkan nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan cinta terhadap tanah air, terhadap negara, tapi secara berlebihan, dan kemudian merendahkan negara lain. Contoh dari nasionalisme sempit adalah caovinisme. Oke, itu sedikit tentang prinsip nasionalisme Indonesia. Sekarang kita masuk pada poin prinsip yang ketiga, yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Prinsip ini menekankan kepada kita, bahwa meskipun kita mempunyai kebebasan, tapi kebebasan itu haruslah dilakukan dengan bertanggung jawab, tidak seenaknya sendiri. Sebab setiap orang juga mempunyai kebebasan, maka kita juga harus menghargai kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Ingat, kebebasan kita dibatasi juga oleh kebebasan orang lain. Di sini kita diingatkan lagi, jadi kita tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Sebab kalau kita sebebas-bebasnya, itu akan menciptakan konflik, terjadi benturan kepentingan. Nah, oleh karena itu, kita harus memanfaatkan kebebasan itu secara bijaksana. Jadi, sekali lagi, mari kita saling menghargai, dengan tidak memanfaatkan kebebasan kita secara semena-mena, atau seenaknya kita saja. Baik, kita lanjut pada prinsip yang keempat, yaitu prinsip bawasan Nusantara. Prinsip ini merupakan prinsip yang membuka kesadaran kita, bahwa kita merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh. Prinsip yang menempatkan manusia Indonesia dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Dengan wawasan Nusantara, manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai pembangunan nasional. Ini penting sekali, prinsip wawasan Nusantara. Oke, kita masuk pada poin yang kelima. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Singkat saja, semangat persatuan Indonesia harus menjadi dasar dalam mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Baik, itu tentang prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekarang kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Bagaimana wujudnya tes sikap persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI? Satu yang harus kita ingat, kita harus terus memegang prinsip-prinsip persatuan Indonesia. Oke, mari kita lihat. Satu, mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia adalah yang pertama, meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. Kedua, meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Ketiga, meratakan pembangunan yang berkeadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Keempat, melaksanakan otonomi daerah untuk kesejahteraan rakyat. Kelima, memperkuat sendi-sendi hukum nasional. Keenam, melindungi, menjamin, serta menjujung tinggi HAM atau hak asasi manusia. Dan yang ketujuh, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan. Oke, itu upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Selanjutnya, meningkatkan semangat bineka tunggal ika. Udah jelas sekali ya. Kita harus membawa semangat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, selanjutnya, mengembangkan semangat kekeluargaan. Apalagi ini, kita harus membawa dalam kehidupan kita sehari-hari karena ini sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Kemudian, yang terakhir adalah menghindari penonjolan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seperti misalnya, kita harus menghindari perasaan egoisme, ekstremisme, sukuisme, atau etnosentrisme, ada juga primordialisme, fanatisme sempit, stereotip, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu manfaat dari persatuan dan kesatuan. Apa saja kah manfaatnya? Langsung saja. Yang pertama, memperkuat jati diri NKRI. Kedua, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan gangguan. Ketiga, memudahkan mencapai tujuan nasional. Keempat, menciptakan suasana yang tentram, aman, dan damai karena semua orang menunjukkan sikap setia kawan, toleran, dan solidaritas dalam kerangka NKRI. Oke, sudah cukup panjang yang kita bahas. Saya pikir cukup sampai di sini. Materi selanjutnya akan disampaikan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, sehat selalu, salam belajar. Terima kasih, sehat selalu, salam belajar.